Intro Film bermula di tembok ratapan Yerusalem tahun 1934 Seorang detektif paling hebat di dunia yang kebetulan sedang berlibur di sana tiba-tiba didatangi inspektur ke polisian untuk menyelediki hilangnya artepak paling berharga yang telah dicuri Detektif itu bernama Herkul Poirot Dalam kasus itu, inspektur telah menetapkan tiga terduga yaitu pendeta, rabi, dan seorang imam Relik berharga itu hilang di saat tiga pemimpin agama besar itu selesai rapat Di sana juga ada inspektur yang mengawasi Namun satu jam setelah selesai rapat, relik berharga itu hilang dari tempatnya di dalam gereja makam kudus Lalu siapakah pencuri di antara mereka bertiga? Polisi tidak menemukan bukti apapun, tapi Poirot punya satu Pada lukisan dekat relik itu, ada sebuah retakan kecil karena didaki oleh sepatu bot yang bersol keras Poirot lalu menancapkan tongkatnya pada dinding ratapan sambil berkata Siapa yang akan dapat keuntungan dari kejahatan itu? Tiga pemimpin suci itu hidup sederhana dan sepatu tipis mereka juga sudah usang Tentu kekayaan mendadak akan menjadi terlalu mencurigakan bagi mereka Poirot lalu menyuruh seorang polisi bersenjata menjaga gerbang selatan Dan satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dari pencurian dan keributan itu adalah Orang yang digaji untuk menjaga ketertiban Yerusalem alias kepala inspektur polisi Sepatunya pun cocok dengan bukti yang ada di TKP Dan barang curian itu pun telah diambil dari kantornya Inspektur itu pun melarikan diri namun dicegat di gerbang selatan Ia lalu berlari lagi dan kali ini tongkat Hergul Poirot menjatuhkannya Seakan semua rencana, semua kejadian yang akan terjadi telah diketahui oleh Poirot Kasus itu pun sukses dia pecahkan dengan mudah Sampai-sampai seorang polisi begitu mengagumi Poirot Bahkan dia berpikir bahwa Poirot bisa melihat isi hati orang lain Poirot pun menjawab bahwa dia hanya punya kelebihan Dia melihat dunia sebagaimana mestinya Poirot tidak suka dengan ketidaksempurnaan Apapun yang ada di hidupnya haruslah sempurna Seperti sarapan di pagi hari dengan dua telur yang ukurannya harus sama Jika tidak, ia tidak mau memakan telur itu Bahkan ketika dia menginjak kotoran dengan kaki kanan Kaki kirinya pun harus menginjak kotoran itu Seperti sepele, namun hal itu berguna dalam mendeteksi kejahatan Setelah itu, Poirot pun melanjutkan liburannya menuju Istanbul, Turki Menggunakan kapal laut Di kapal itu, Poirot tidak sengaja mendengar percakapan Seorang dokter dan seorang guru bernama Arbutnot dan Mary Debenheim Di sana Mary berkata, setelah semua berakhir dan selesai Tidak ada yang dapat menyentuh kita lagi Singkat cerita, Poirot pun tiba di Turki Di sana dia bertemu dengan bau teman lamanya di kepolisian London Lalu tak lama, seorang dari kedubes Inggris meminta Poirot segera pulang ke Inggris Untuk menengani kasus cancer Kasus perselingkuhan yang berujung pembunuhan Poirot tentu menolak karena dia masih ingin berlibur Bok lalu menawari Poirot untuk pergi bersamanya menaiki kereta mewah milik pamannya The Orion Express Mari kita berkenalan dulu dengan para penumpang yang ada di gerpong yang sama dengan Poirot Di sana ternyata ada dokter Arbutnot dan Mary Debenheim Lalu ada bangsawan Rudolf Andrenyi dan istrinya Elena Andrenyi Di sana ada juga seorang Prince Dragomirov dan pelayannya Smith Kemudian ada juga seorang Profesor Gerhard Hardman Kemudian pengusaha pabrik mobil Binianimo Marquez Lalu kemudian seorang aktris Carolina Haubert Lalu kemudian Pilar Ekstrapados wanita yang taat dan patuh agama Dan lalu seorang penjual barang kolektor Edward Ratchett Yang ditemani sekretarisnya Hector McQueen Dan pelayan pribadinya Edward Henry Masterman Kamar mereka terletak saling bersebelahan di suatu gerbong yang terpisah Dan Poirot menepati kamar nomor tiga sekamar dengan McQueen Tapi keesokan harinya McQueen pindah kamar dan Poirot pun kini sendirian Gerbong tempat kamar mereka berada dijaga oleh satu kondektur bernama Pyremisel Aku sarankan ingat baik-baik ya ketiga belas karakter tersebut Semoga kalian ingat dan gak pusing Di tengah perjalanan tiba-tiba Ratchett mengampiri Poirot Ratchett ingin Poirot mengawalnya sampai keadaan aman Karena di kereta itu dia mendapat surat ancaman pembunuhan Ratchett pun bercerita bahwa dia adalah seorang pedagang karya seni Baru-baru ini dia telah menjual karpet pada gangster Italia Namun karpet itu palsu sehingga nyawanya kini diincar para gangster Poirot tentu tidak mau membantu Ratchett Karena Poirot punya slogan Pembalasan bagi yang tidak bersalah Sedangkan Ratchett adalah seorang penipu Ratchett lalu menawari Poirot imbalan 15 ribu dolar Sampai-sampai Ratchett nekat menodong pistol pada Poirot Karenanya Poirot pun tetap menolak Lalu di malam harinya di saat kereta mereka melewati gunung bersalju Esok harinya karena kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan Bok menenangkan para penumpang yang panik Bok pun berkata Karena 2 jam yang lalu seharusnya mereka sudah tiba di stasiun Broad Pasti kepala stasiun sudah mengetahui situasi mereka Dia pasti sudah mengerimkan tim untuk membersihkan rail dan memperbaiki kereta Agar mereka bisa meneruskan perjalanan Lalu di saat Masterman mengantar sarapan untuk Ratchett Ratchett tak menjawab Poirot pun membantu Masterman memanggil Ratchett Tapi tak ada jawaban Lalu karena ada udara sangat dingin keluar dari pintu itu Poirot menyuruh untuk memanggilkan Dr. Arbutnot dan Bok ke sana Dan saat pintu itu dibuka paksa Ratchett sudah meninggal dengan 12 tikaman di tubuhnya Dr. Arbutnot memperkirakan Ratchett dibunuh antara jam 12 sampai jam 2 malam Dengan tikaman yang membabi buta Michelle penjaga gerbong pun heran Kenapa Ratchett bisa terbunuh sedangkan dia berjaga di sana sepanjang malam Dan dia tidak melihat seorang pun memasuki kamarnya Bok tentu panik karena ada pembunuhan di kereta milik pamannya Dia pun lalu memohon pada Poirot untuk menemukan pelakunya Untuk segera memecahkan teka-teki yang bagi Poirot kecil Karena jika Poirot menolak Polisi akan langsung menuduh Dr. Arbutnot yang kulit hitam Atau Marquez yang seorang Latin Polisi pasti akan menuduh mereka karena perbedaan ras Tentu keadilan harus ditegakkan Poirot pun meminta Bok menyiapkan peta gerbong Semua paspor penumpang dan atur pertemuan dengan semuanya Lalu siapakah kira-kira pembunuh Ratchett? Mari kita sama-sama menjadi seorang detektif dadakan mengikuti Hercules Poirot Pertama Poirot dan Bok menginterogasi McQueen Dia adalah asisten Ratchett Dia juga adalah orang yang mengurus semua bisnisnya Di sini dia bilang bahwa Ratchett tidak punya kecakapan, selera, ataupun hasrat pada barang antik Dan dia tidak punya bakat untuk berbisnis Dia tidak bisa apa-apa Dan McQueen tak menyukai Ratchett karena dia kasar penuntut penghina seperti seorang penjahat Tapi McQueen menyukai uang Ratchett Lalu di malam saat kejadian McQueen ternyata minum-minum bersama Arbutnot Dia tidak punya masalah dengan ras kulit hitam Tapi dia bilang dia tidak suka orang Inggris Interogasi itu pun selesai Namun tiba-tiba McQueen bilang mungkin pelakunya Marquise karena dia seorang Latin McQueen yang bilang tidak masalah dengan ras Kini dia malah tiba-tiba menyalahkan ras Latin Mencurigakan Weirot lalu melihat korban Mencari barang bukti sampai dia pun melihat jam di sana berhenti pada pukul 1.15 menit Korban ditusuk secara membabi buta dan polanya tidak masuk akal Kenapa dia tidak melawan sedangkan dia punya pistol Dan ternyata karena kopi yang diminumnya mengandung obat tidur Di sana juga ada sapu tangan wanita berinisial H Lalu pembersih pipa rokok Begitu banyak barang bukti yang ditinggal di sana Namun hanya ada satu barang bukti yang asli Sebuah catatan yang sudah dibakar Di waktu itu para bantuan baru datang Weirot pun meminjam peralatan mereka untuk melihat kembali catatan yang telah dibakar itu Lalu saat tulisan-tulisan itu disalin olehnya Di sana tertulis Darah di tanganmu kau akan mati Apa artinya? Weirot pun menyadari bahwa kasus ini bukan tegak-teki muda Dia tahu nama asli korban ternyata bukan racet Tapi kaseti Dan itu ada kaitannya dengan Armstrong Tepatnya kasus Armstrong Dua tahun yang lalu pilot terkenal kolonel John Armstrong Dan istrinya Sonia Mendapati putri mereka satu-satunya Daisy diculik saat tidur Karena putus asa Pasangan Armstrong pun membayar uang tebusan Tapi tak lama setelahnya Daisy malah ditemukan dibunuh oleh racet Yang adalah kaseti Ketika mendengar berita itu Sonia Armstrong dikala itu sedang mengandung Karena itu dirinya melahirkan prematur Sampai dia dan bayinya tidak selamat Weirot tahu semua cerita itu Karena John Armstrong sendiri yang menceritakannya Dia menulis surat dan meminta bantuan Weirot Tapi pada saat surat itu dia terima Semua sudah berakhir Dia ditemukan mati karena luka tembakan Dia bunuh diri Weirot lalu menuliskan kembali catatan yang terbakar itu Dan disana tertulis Darah Daisy Armstrong ada di tanganmu Kau akan mati untuk itu Kemudian setelah itu Hubert bilang pada Weirot bahwa si pembunuh semalam ada di kabinnya Di saat keadaan gelap Tapi dia sadar bahwa ada seorang pria di kamarnya Dia sudah meminta kondektur untuk memeriksa Namun dia tidak mempercayainya Bahkan pintu penghubung antara kamarnya dan kamar racet tidak dikunci Jadi mungkin saja itu adalah si pembunuh Dia juga punya barang bukti Kancing seragam kondektur terjatuh di kamarnya Tapi anehnya kancing baju Michelle masih lengkap Setelah itu Poirot menginterogasi Masterman pelayan racet Tapi Poirot tak mendapatkan apapun darinya Lalu dia lanjut dengan Nona Pilar Ekstrapados Setelahnya dia lanjutkan dengan Profesor Gerhard Hartman Lalu Bini Amino Marquez Lalu Mary Debenham Dan lalu Prince Dragomirov Dia bilang dia mengenal keluarga Armstrong Dan dia adalah pengagum Ibu Sonia Armstrong Linda Arden seorang aktris yang punya bakat sangat langka Namun karena tragedi anaknya itu Linda Arden tidak terdengar lagi kabarnya Dan ternyata Daisy adalah anak baptisnya Poirot pun lalu memberitahu bahwa pria yang dibunuh semalam adalah Kaseti Pembunuh Daisy Poirot kemudian menanyai pelayannya Hilly Grandsmith karena sapu tangan yang dia temukan mempunyai inisial H Dia lalu bilang bahwa semalam dia melihat kondektor yang lain selain Michelle membangunkannya Kondektor itu bertubuh kecil dengan janggut pendek dan suaranya sangat tinggi Mereka semua lalu mencari seragam kondektor yang hilang satu kancing dan sebuah kimono merah Tapi dua benda itu tidak ada dimanapun Lalu Poirot berpikir ada satu koper yang belum mereka periksa yaitu milik Poirot sendiri Dan ya si pembunuh ternyata mengejek Poirot Lalu baju kondektor yang hilang satu kancing malah ada di kamar smith Tentu itu hanya sebuah alibi Di baju itu lalu Poirot mencium ada bekas bau alkohol milik McQueen Poirot pun kemudian mengejar McQueen yang berlari darinya Singkat cerita Poirot berhasil menangkapnya Lalu dia pun diintrogasi lagi Setelah diintrogasi McQueen berlari karena dia takut bahwa dirinya selalu mencuri uang dari rachet Dengan memalsukan pembukuan Tapi Poirot semakin curiga pada McQueen McQueen pun menjawab Buat apa dia membunuh sumber penghasilannya Lalu tiba-tiba dokter Arbutnot datang dan membela McQueen Mana mungkin McQueen pelakunya Di saat pembunuhan itu terjadi Arbutnot sepanjang malam bersama McQueen Minum-minum sampai pagi Setelah itu kini giliran Arbutnot yang diintrogasi Tapi Poirot malah menyudutkan Mary Debenham Tiba-tiba Arbutnot malah marah karena tak mungkin Mary pelakunya Di sini Arbutnot mati-matian membela Mary Setelahnya Poirot pun kembali pada McQueen Menyudutkan McQueen sampai suara teriakan wanita pun terdengar Setelah ternyata Hubert ditusuk orang lain dari belakang Setelah itu semua orang pun berkumpul dan mereka menyalahkan Poirot Karena dia belum menemukan si pembunuh Lalu di antara mereka semua hanya ada dua orang yang belum dia introgasi Yaitu Rudolf Andrenyi dan istrinya Elena Andrenyi Saat pripasi mereka terganggu Rudolf begitu tempramen Tapi dia selalu tenang jika dihampiri Elena Poirot pun di sini to the point bahwa nama asli Elena itu palsu Nama aslinya adalah Elena Dan kasus ini ada kaitannya dengan kasus Armstrong Sonia Armstrong ternyata punya adik perempuan Dan ibunya seorang aktris yang bernama panggung Linda Arden Tapi nama aslinya adalah Linda Goldenberg Lalu nama gadis Sonia Armstrong adalah Sonia Goldenberg Sedangkan nama gadis Elena adalah Helen Goldenberg Yang itu artinya Helen adalah adik perempuan dari Sonia Armstrong Setelah itu Poirot kembali memeriksa Profesor Gerhard Hardman Yang ternyata itu bukanlah nama aslinya Nama sebenarnya adalah Cyrus Batman Hardman Dia mengaku adalah seorang detektif Pinkerton Dia juga mengaku dia disewa oleh Rachet untuk mengikutinya Dengan diberi upah tiga kali lipat Tapi di sini Poirot tahu bahwa dia berbohong Poirot bilang bahwa sebenarnya kau hanya seorang polisi biasa Dia tahu hal itu hanya dengan melihat gagang pistolnya berwarna biru Itu dibuat untuk edisi polis positif keluaran 1927 Karenanya dia pun kini tidak bisa berbohong lagi Dari semua orang yang sudah diintrogasi Poirot menyadari bahwa semuanya punya alibi berbohong Dan mereka sangat mencurigakan Kesokan harinya Poirot kembali mengintrogasi Mary Poirot berpikir bahwa pikiran Mary lah yang sangat jernih diantara penumpang lainnya Semua bukti yang telah terkumpul kemudian Poirot suruh bacakan Diantaranya sapu tangan, pembersih pipa, kimono merah, seragam, waktu di jam tangan Apakah Rachet dibunuh saat itu sebelum atau sesudahnya Oleh satu orang atau lebih Yang mana yang benar? Semua orang telah berbohong pada Poirot termasuk Mary Nyatanya Mary dulu pernah bekerja di rumah kolonel John Armstrong Sebagai guru untuk Daisy Armstrong Mary lalu dianggap telah merencanakan pembunuhan oleh Poirot Di sini Poirot terus menyudutkan Mary sampai Mary pun berkata Tapi tiba-tiba Poirot terkena tembakan di lengan kanan Dan pelakunya adalah dokter Arbutnot Dia mengaku dialah pembunuh sebenarnya Dulu John Armstrong adalah teman baiknya Komandannya di saat Perang Dunia Pertama Armstrong sangat mempercayainya Sehingga dia mengirimkannya ke sekolah medis Memberikannya masa depan Tapi Rachet alias Cassetti malah menghancurkan keluarga Armstrong Itulah mengapa dia membunuh Rachet Awalnya rencana mereka ingin mengungkapkan pada polisi Tapi di saat dia melihat wajahnya Dia tahu Cassetti tidak pantas diadili Kemudian setelah semua yang Poirot alami Dia pun kini menyadari bahwa semua penumpang membohonginya Para penumpang pun dikumpulkan di luar kereta Untuk diinterogasi secara bersamaan Dokter Arbutnot menembaknya dari jarak dekat Seorang penembak jitu itu sengaja mengenai lengan Poirot Karena dia bukanlah seorang pembunuh Ada dua kemungkinan solusi untuk tindak kejahatan ini Yang pertama sulit dan yang kedua rumit Solusi pertama Rachet punya banyak musuh seorang anggota mafia Bisa saja membunuhnya di malam itu Tapi itu tidak masuk akal Jadi Poirot pun bertanya Siapa kira-kira yang dapat keuntungan dari kejahatan ini Kejahatan ini adalah pembunuhan seorang pembunuh Dan keuntungannya adalah bebas dari penderitaan emosional Ada pembunuh di antara mereka Ada dokter Arbutnot Teman yang berdedikasi bagi kolonel Armstrong Dia bertemu dan jatuh cinta pada pengajar Mary Debenheim Yang sudah seperti ibu bagi Daisy Armstrong Dan dia begitu dekat dengan adik perempuan Nyonya Armstrong Helena Goldenberg Dia menikah dengan pria berkuasa Yang tidak asing dengan kekerasan Di kereta itu juga ada ibu Baptiste Daisy Yaitu pemilik sapu tangan yang ada di TKP Huruf H dalam abjad Rusia dibaca N Alias Natalia Dragomirov Dan pelayan setianya yang pandai memasak Dulunya dia juru masak Armstrong Hildegarde Smith Lalu ada pengasuh yang bertanggung jawab atas Daisy Dia kemudian menjadi religius Karena merasa bersalah saat anak asuhnya diculik Dialah yang ada di kamar saat Daisy diculik oleh rachet Pilar Extrapados Lalu Edward Henry Masterman Dia adalah pelayan klonel Armstrong saat perang dan pelayan di rumahnya Lalu ada supir Armstrong Biniani Momarquez Kemudian detektif Pinkerton yang dulu pernah jadi polisi Dia dulu ditugaskan untuk kasus Armstrong Lalu dia menjadi dekat dengan korban tuduhan palsu Dia telah mencintai pembantu itu sebelum pembantu itu dituduh Dia lalu berhenti jadi polisi ketika menyaksikan rusaknya keadilan Saat ayah McQueen bersikeras agar si pembantu itu ditangkap Dan ya susan si pembantu yang tertuduh akhirnya bunuh diri Lalu ada Pierre Michel si kondektur yang kehilangan saudarinya Dia adalah adik dari si pembantu yang tertuduh Susan Michel Lalu dari semua yang ada Hanya satu orang yang bisa mengatakan dirinya lebih kehilangan dari mereka Linda Arden yang tragis Ibunda dari Sonia Nenek dari Daisy Yaitu Paulina Hubert Alias Linda Arden Seorang pembunuh pasti punya satu korban Tapi ketika Rachet membunuh Daisy 12 kehidupan hancur, cacat dan berakhir Dan mereka menuntut keadilan Jiwa mereka semua terluka Lalu siapakah si pembunuh di antara mereka? Siapa yang memegang pisau di malam hari? Jawabannya adalah tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya Tidak seorang pun Karena itu hanya bisa dilakukan oleh mereka semua Dengan bersamaan Bahkan di saat salju longsor mengubah segalanya Dengan adanya detektif Rencana harus berubah Improvisasi luar biasa telah mereka lakukan Karena setiap dari mereka punya rencana Linda Arden lah yang merekrut mereka Dia meminta Hardman melacak kaseti Lalu dia kirimah Queen bekerja padanya Setelahnya disusul Masterman McQueen lalu mengatur perjalanan pada hari Michelle bertugas Dan di malam itu pun mereka melakukannya Membunuh kaseti dengan bergeliran Menusukan pisau tajam pada tubuhnya Dan selesailah sudah Nyawa dibalas nyawa Itulah pembalasan Disini Linda Arden lalu memohon pada Poirot Agar memberikan kesempatan pada mereka Dan penjarakan saja dirinya seorang Biarkan mereka meneruskan hidup mereka Menemukan kebahagiaan mereka Karena mereka bukanlah pembunuh Ada benar ada salah Poirot tidak bisa menilai ini Mereka lah yang harus memutuskan Jika mereka ingin bebas dari hukuman Maka mereka harus melakukan Satu kejahatan lagi Bunuh Poirot Buang jasadnya ke danau Dan mereka akan bebas Disini Linda pun mengambil pistol Dan menembak kepalanya sendiri Tapi pistol itu tidak berpeluru Dan itu adalah jebakan terakhir dari Poirot Agar bisa menilai mereka Untuk kasus ini Poirot mengikuti kata hatinya Apa itu keadilan? Terkadang hukum manusia tidaklah cukup Disana dia telah menemukan Kebenaran dari kasus ini Dan itu sangatlah mengganggu Dia telah melihat hancurnya jiwa manusia Begitu banyak kehidupan yang rusak Banyaknya penderitaan dan amarah Memberi jalan bagi racun Dari duka yang mendalam Sampai satu kejahatan pun menjadi banyak Dia memahami dari kasus ini Bahwa keadilan tidak bisa selamanya Selalu ditimbang secara adil Poirot lalu menyatakan Bahwa tak ada seorang pembunuh disana Disana hanya ada orang-orang yang pantas Mendapat kesempatan untuk pulih Lalu Poirot bersaksi pada polisi Bahwa ada seorang pembunuh Yang berhasil kabur Dan mereka semua pun kini bebas Lalu di akhir ada seorang polisi Yang mencari Poirot Untuk hal yang mendesak Dia harus segera membawa Poirot ke Mesir Karena telah terjadi pembunuhan Di sungai Nil Dan film pun berakhir Silahkan kamu simpulkan saja sendiri Hikmah apa yang dapat kamu ambil Dari film kali ini Terima kasih telah menonton Aku pamit Dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya Terima kasih telah menonton